Apakah Anda pernah melihat pupuk yang luar biasa ini? Babi kecil menggunakan pompa untuk memasukkan pupuk ke ladangnya. Diirini dengan guncangan hebat, benih-benih di dalam tanah tumbuh keluar dengan kecepatan kilat. Babi kecil sangat senang dengan sayuran organik yang ditanamnya. Ketika anak babi kembali ke rumahnya untuk makan siang, tetangganya diam-diam mengangkat papan pagar, kemudian melepaskan ayam sendiri untuk pergi mencuri sayuran. Ketika ayam-ayamnya menjadi gemuk, dirinya dapat menjualnya dengan harga yang mahal. Satu persatu ayam kurus memulai pesta makan enak. Ayam betina menemukan akar tumbuhan tomat, kemudian menghisap dengan sekuat tenaga. Lebih dari 20 tomat langsung dihisap kering. Ayam betina yang sedang hamil 2,5 tahun mengambil kacang polong, lalu memasukkan kacang polong ke dalam mulutnya seperti senapan mesin. Induk ayam dan anak ayam menemukan semangka besar pada saat yang sama. Dia memanfaatkan ukuran tubuh yang lebih besar untuk memukul anak ayam itu. Anak ayam yang tidak bisa makan semangka menangis dan berlari ke ladang bayam. Setelah makan beberapa gigitan bayam, dia berubah menjadi popay, kemudian memukul induk ayam yang sedang menggigit semangka dengan sekuat tenaga. Lalu dia mengambil semangka di tanah dan menggigitnya. Saat ini, kebun sayur sudah berantakan. Ayam betina yang baru saja selesai makan kacang polong, memutuskan untuk memakan sesuatu yang berbeda. Dia memetik apel dari pohon, kemudian membersihkannya dengan bulu dadanya, lalu membelahnya menjadi dua bagian, menarik cacing di dalamnya dan memasuk cacing ke dalam mulutnya. Setelah makan, ayam betina tidak lupa membersihkan tangannya. Saat ini, sayuran di kebun sayur sudah hampir habis dimakan. Babi kecil melihat pemandangan ini. Segera mengambil sapu dan langsung mengejar ayam-ayam. Sapu mengenai ayam-ayam tidak bisa menghentikan mereka yang sedang makan. Babi kecil berkata kepada tetangganya bahwa ayam-ayam berlari ke kebun sayurnya. Sayurannya sudah hampir habis digerogoti. Tetangga mengatakan ayam-ayam itu berlari sendiri. Dirinya juga tidak tahu. Dia malah menyalahkan babi kecil karena tidak memperkuat pagar di antara kedua rumah itu. Tepat ketika babi kecil merasa bingung. Dia tiba-tiba melihat masih ada rotan yang utuh di atas tanah. Mengikuti arah rotan itu, dia menemukan satu-satunya labu besar yang tersisa. Ayam-ayam yang baru saja selesai memakan daun terakhir ini, bersiap merebut labu besar dari tangan babi kecil. Babi kecil menggendong labu besar, lalu memukul ayam-ayam betina hingga pingsan di atas tanah. Kemudian melempar labu ke udara. Dengan cepat berlari ke ujung rumah dan menangkap labu, lalu berlari ke pasar sayur. Tetangga melihat bahwa ayamnya telah makan banyak, dan sudah siap untuk dijual. Dia juga membawa ayam-ayam ke pasar sayur. Setiba di pasar sayur, ada seorang pedagang yang menjual pil menyusut di atas panggung. Untuk menunjukkan efek dari pil tersebut, dia memberi makan pil itu kepada gajah dengan berat 5.000 kg. Dalam waktu singkat, gajah besar itu berubah menjadi tikus dengan berat 1 kg. Kata pengusaha itu, jika suamimu membuatmu emosi, kamu bisa menyuapnya satu pil ini. Semua ibu-ibu yang mendengar itu segera membeli sebotol pil. Saat ini, tetangga babi kecil berjalan melewati panggung dengan ayam-ayamnya. Pil di dalam botol tertumpah ke atas tanah. Ayam-ayam memakan semua pil itu. Saat tetangga itu datang untuk menjual ayam-ayamnya. Pedagang baru saja akan memberinya sekantong koin emas. Pil menyusut mulai bereaksi. Ayam-ayam itu terus menyusut. Pada akhirnya, mereka kembali menjadi telur-telur kecil.